selamat menikmati reformasi dahulu dimana kalau kita kutip dari buku-buku reformator protestan mereka memang kebanyakan atau bahkan semua mereka menganggap paus itu adalah sang antikris yang dimaksud dalam kitab Daniel maupun wahyu saya bisa ambil contoh kemarin saya barusan nonton video dari pendeta Esra Soru beliau sepertinya seorang Calvinis dan judul videonya itu benarkah paus adalah antikristus saya nonton sampai habis ya udah habis sih maksudnya saya nonton tapi saya udah bisa ambil poin-poin yang dimaksud beliau dan pada waktu itu pun apa ya saya sadar bahwa memang yang biasa menuduh seperti ini bukan hanya dari Adventis ya dari sebagian aliran-aliran dari protestan itu juga suka menuduh begini ya saya kalau dengan aliran protestan biasanya paling respect dengan luteran ya kalau luteran itu ini cuman pendapat saya mereka istilahnya itu tidak suka yang namanya apa menghujat gereja katolik atau saling mengkritik seperti HKBP atau GKPI itu saya rasa gak ada dari mereka tapi saya herannya kebanyakan tuduhan atau fitnah ini berasal dari gereja-gereja yang baru ada ini baru ada dalam arti itu tahun 1600an ke atas lah Advent kan muncul itu tahun 1900an oleh Ellen G. White kan nah saya juga bingung kenapa malah gereja-gereja yang baru muncul ini suka menuduh gereja katolik seperti ini saya bilang menuduh kenapa karena kalau kita memang perhatian tuduhan-tuduhan mereka memang tidak ada dasar yang pasti kemarin tadi saya nonton ceramah DR Bambang Nur Sena yang dia menjawab benarkah Paus adalah penyembah setan dan dia di saat itu menjawab dengan sangat cerdas dan cermat dan disitu saya kutip perkataannya bahwa memang tuduhan ini sudah mengarah lebih ke menghujat setempat fitnah ke gereja katolik gitu ya memang gitu sih kalau menurut saya kita sebagai apa ya katolik yang lebih baik ke arah menanggapi ya tapi tidak usah lebih menanggapi karena memang tuduhan ini sudah biasa kalau tentang tadi pendeta Estrasoro yang benar Kapos adalah Kristus kemarin saya nonton saya jujur bengol sendiri saya sadar oh poin-poinnya dia benar nih saya hampir istilahnya itu dicuci otak walaupun saya tahu tujuan dia bukan untuk mencuci otak tapi otomatis saya tercuci otaknya lalu pada saat itu pun saya mencari tahu saya mencari video dari Bang Gea yang ada video itu sudah berapa bulan lalu menjawab pendeta Estrasoro tentang gelar Paus Vicarius Vili Dei ternyata itu tidak ada ya halo oke mungkin ada gangguan sinyal ya dari teman kita Dionysius dan Bu Ciput Ke Ciput kita tunggu mereka untuk bergabung kembali dan teman-teman yang lain juga yang merasa ingin memberikan suatu pendapat boleh bergabung dengan link yang ada di live chat silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung tadi saya kurang tahu apakah karena sinyal atau salah pencet atau bagaimana ya mungkin salah pencet ya jadi Bapak Ibu tuduhan terhadap gereja katolik ini saya lihat ini sudah tersebar begitu lama dan banyak juga orang-orang katolik yang sudah menanggapi tapi tetap mereka tidak terima tetap mereka menyebarkan hoaks yang sudah tertanam begitu lama dalam ajaran mereka nah di video-video saya sebelumnya juga saya pernah menjelaskan ya ada beberapa tentang tuduhan terhadap paus misalnya vikarius lidei lalu paus antikristus dan lain sebagainya itu saya pernah buat video dan sudah ada di youtube ini nah Bapak Ibu saudara-saudari itu bisa digunakan untuk menjawab mereka yang sering menuduh dan juga mungkin ada teman-temanku katolik lainnya yang mempunyai channel youtube supaya membuat juga membuat juga apa namanya jawaban-jawaban atas tuduhan mereka itu oke Bapak Ibu saudara-saudari sambil saya menunggu saya saya ada pergi sebentar saya ada ngambil sesuatu saya menunggu teman-teman bergabung saya mood dulu oke Bapak Ibu saudara-saudari saya menunggu kalau ada yang masuk kalau tidak ada saya akan menutup live kali ini karena sudah hampir satu jam saya kira nanti mungkin saya akan live membahas tentang ada beberapa hal yang terkait dengan tuduhan-tuduhan juga yang serupa semacam ini kalau tidak ada yang mau bergabung saya mau menanggapi tadi juga yang disampaikan oleh Dionysius dan juga Kak Ciput sebelum saya tutup kalau tidak ada yang bergabung selama saya yang ngomong ini saya akan tutup ya begini Bapak Ibu sejak awal gereja katolik ini sudah dituduh seperti yang dikatakan oleh Dionysius tadi bahkan Martin Luther pun itu juga mempunyai tulisan yang mengatakan bahwa pausi itu anti-Kristus dia mempunyai dalil 95 dan ada tulisan-tulisannya yang mengatakan bahwa paus itu anti-Kristus kemudian tokoh-tokoh lain lagi juga menulis tentang itu ya oke Dionysius bergabung lagi halo maaf tadi sinyal saya mati tiba-tiba oke silahkan dilanjutkan yang tentang selain dari Arpentis tadi saya jelaskan memang dari denim-denom dari mereka itu memang ada tuduhan paus anti-Krist ya terutama tadi saya sudah saya bilang dari tokoh-tokoh reformasi protestan juga mengatakan demikian seperti Martin Luther John Knox John Calvin mereka juga mengatakan bahwa yang dimaksud dari kitab Daniel berapa tadi Daniel 7 dan Wahyu 13 itu adalah paus menurut saya menurut saya tuduhan ini dasarnya itu memang tidak berbobot seperti misalnya saya tadi saya sudah jelaskan saya kemarin menonton video pendeta Esra soro disana dia akan mengatakan benarkah paus di rumah ada antikristus dan saya pun melihat secara detail saya melihat dan dia ada poin-poinnya lalu disitu pun saya mulai kebingungan itu kan sudah tengah malam di kebingungan itu saya waktu itu kan yaudah besok aja saya cari poin-poin yang lain saya tidur dan pada saat saya mau tidur saya pun berdoa saya berdoa kepada Tuhan supaya dari suara hati nurani saya bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah lalu keesokan harinya saya mencari-cari di Youtube dan saya bilang saya menemukan video bangga menjawab dan saya serasoro dan saya nonton itu lalu saya pun makin sadar lagi ini justru dia yang keliru seperti tadi gelar vikarius apa ya philly day itu saya juga cari-cari gelar paus itu tidak ada yang namanya vikarius philly day lalu kalau kita pikir-pikir lagi tentang paus menyatakan diri sebagai Allah tidak ada kalau memang poinnya paus menyatakan diri sebagai Allah menurut saya paus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Allah dia hanya sebagai penerus rasu Petrus dan menurut saya paus itu adalah sebagai wakil Tuhan dia mempunyai kesalahan juga dia seorang manusia dia bisa berdosa dia itu menurut saya tidak bisa berdosanya di arah iman iman ini yang dimaksud misalnya magisterium magisterium itu menurut saya dia tidak berdosa tapi kalau tentang yang umum dia pasti bisa berdosa kan dia manusia biasa dan itu tadi sementara paus tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah secara terbuka bahkan secara tertutup pun tidak pernah dan saya sadar bahwa ini emat katolik sedang dibodoh-bodohin atau istilah kasar itu dibego-begoin dan dari video pendeta Estrasoro itu saya lihat bahwa yang nonton itu sudah cukup banyak itu ada banyak komen-komen malah pun di akhirnya pendeta Estrasoro bilang bahwa kalau bukan paus di rumah itu antikristnya siapa dia bilang tidak tahu menurut saya jika dia bilang seperti itu dia malah sebenarnya malah membuat kesimpulan bahwa paus adalah antikristus padahal tuduhannya tidak berbobot dan menurut saya dia membodohi banyak umum katolik termasuk saya saya sudah cukup mengerti tentang iman katolik saya saja saya yang apa ya istilahnya itu sudah mengerti iman katolik lebih dalam saya saja bingung apalagi yang dikatakan penembah apalagi yang cuma anak-anak muda yang setiap hari cuma perjalanan main kataan gitu gimana ini sebenarnya suatu pembodohan yang berbahaya sama seperti dari Adventis ini pembodohan sebenarnya tuduhannya itu sama sekali tidak berbobot saya tidak mau menjelaskan lagi karena memang tadi Bang Gea sudah jelaskan poin-poin dari tuduhan Adventis yang bisa dibantah kita sebagai umum katolik yang awam pasti dan mengerti iman lebih dalam tentu kita harus menanggapi kalau bisa Bang Gea juga membuat video khusus menanggapi Pendeta Astrasoro saya pernah lihat videonya Bang Gea ada satu tapi itu belum semua saya lihat Bang Gea bicara disitu itu Bang Gea yang membantah yang gelar Vicarious dan menyatakan diri sebagai Allah itu sepertinya Bang Gea yang menanggapi disitu kalau yang tentang 10 Keraja Romawi dan yang lain-lain belum ya semoga bisa dibuat nanti mungkin dan kalau menurut saya tentang poin-poin dari Dita Astrasoro tentang 10 Keraja Romawi itu itu juga tidak berdasar lah dia tahu dari mana itu saya juga bingung apakah dia Tuhan tiba-tiba tahu ini tadi saya bilang seperti pembodohan seperti seseorang memainkan narasi seperti yang terjadi sekarang ini misalnya seperti membuat hoax tapi banyak orang yang percaya saya ambil contoh sekarang ini kan juga banyak seperti itu dari kalangan yang radikalis mereka banyak membuat hoax namun orang itu banyak yang percaya ini percaya juga dilakukan oleh mereka saya juga yang tadi yang saya ulang lagi saya juga heran kenapa kebanyakan tuduhan ini masih dilanjutkan oleh gereja-gereja yang memang modern modern itu dalam arti lahirnya itu 1600-an ke atas atau bahkan 1700-an ke atas seperti baptis saya gak mau menuduh tapi gereja yang memang lahirnya itu 1700-an atau 1600-an ke atas itu baptis tekostarismatik episkopal lalu metodis Calvinis juga Calvinis 1600-an kalau gak salah lalu baptis dari Ellen G. White seperti yang kita tahu kalau kita memang terus suruhi sejarah lebih darah tentang si tokoh dari Adventis ini dia maaf saya bukan menisita tapi dia memang seorang kata bangki waktu itu memang seorang mabuk dan tulisan itu banyak yang menyerang gereja katolik saya juga bingung kenapa dia sebenci-benci dengan gereja katolik gereja katolik salah apa sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax